Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membuat alat canggih dari bekas lampu rusak teman-teman yaitu dari lampu LHE ataupun CFL yang bentuknya seperti ini teman-teman jadi bukan yang LED jadi jika teman-teman mempunyai sebuah lampu rusak model LHE semacam ini jangan dibuang karena komponen-komponen yang ada pada mesin lampu ini sangat bermanfaat untuk kita oke teman-teman di hadapan saya ini sudah saya bongkar ini adalah mesinnya mesin lampu LHE saya akan mencoba mengambil beberapa komponen saya akan mengambil dua buah transistornya ini teman-teman jadi disini setiap mesin lampu LHE pasti kita akan mendapati dua buah transistor biasa yang umum biasanya jenisnya NPN biasanya rata-rata 1303 1305 dan seterusnya saya akan mencoba mengambil ini sudah saya buka jadi saya akan ambil seperti ini saja oke jadi kita cukup membutuhkan dua buah transistor ini saja teman-teman kita akan membuat sebuah alat canggih yang tentunya sangat bermanfaat buat kita oke saya akan coba rangkaiannya perlu diketahui teman-teman transistor yang terpasang pada mesin lampu LHE ini adalah jenisnya NPN biasanya basisnya di paling kiri teman-teman disini basis kolektor emitter jadi jangan sampai salah dari basisnya adalah sebelah kiri kalau kita balik seperti ini berarti basisnya di sebelah kanan oke kita akan memposisikan transistor posisinya seperti ini teman-teman jadi sebuah posisi basisnya di sebelah kanan kita akan tekuk saja sedikit ini kakinya oke mudah-mudahan kelihatan ini saya coba dekatkan satunya lagi sama teman-teman kita posisi balik seperti ini berlawanan oke semacam ini lantas kita soldir oke seperti ini oke ini sudah sudah menempel selanjutnya kita akan coba menghubungkan kaki kolektor dengan kolektor teman-teman kalau ini kaki tengahnya kolektor kita akan hubungkan jangan sampai bersentuhan teman-teman ini tidak boleh bersentuhan kebanyakan ataupun rata-rata biasanya teman-teman kalau ada lampu rusak di rumah biasanya dibuang jadi setelah melihat video ini jangan buru-buru dibuang karena kita bisa memanfaatkan beberapa komponen yang ada pada mesin lampu ini bisa jadi barang yang sangat bermanfaat oke setelah seperti ini teman-teman kita siapkan ini teman-teman sebuah led 3 volt boleh bebas warna apa saja teman-teman perhatikan disini di kelihatan samar-samar sini yang kepala besar ini negatif yang kepala kecil adalah positif kaki yang negatif kita hubungkan ke kaki yang kolektor teman-teman kolektor berarti yang di tengah oke oke nanti teman-teman bisa membuat lebih rapi ini hanya sebagai simulasi saja ini untuk kaki negatif sudah terpasang di kaki kolektor selanjutnya kita sediakan baterai 18.650 atau baterai 3 volt bisa teman-teman yang positif kita hubungkan ke kaki led yang positif kita tambahkan surde timah dulu oke setelah itu kabel negatif kita pasang disini teman-teman kita pasang di kaki emitternya disini oke oke teman-teman ini sudah seperti ini bentuknya teman-teman perhatikan jangan sampai terbalik dan jangan sampai solderan bersentuhan setelah itu kita sediakan lilitan teman-teman lilitan kita bisa membuat dari kuningan ataupun kawat tembaga mungkin bisa ngambil dari ini dari lilitan di barang-barang yang elektronika yang sudah tidak terpakai bisa ngambil dari sini oke saya akan ngambil dari sini saja ini bekas radio ini teman-teman kalau tidak saya akan membuat sendiri ini saja oke saya akan memotong ini kawat jadi ini kawat lilitan di dalamnya isinya kuningan teman-teman saya akan coba buat lilitan minimal 4 kali gulungan teman-teman seperti ini ataupun 5 boleh bebas seperti ini oke kira-kira seperti ini teman-teman oke selanjutnya disini kita kasih timah agar nanti mudah menempel agar nanti mudah menempel satunya lagi sama ujungnya sini jadi alat ini nanti akan menjadi sebuah alat yang tentunya akan berguna teman-teman untuk kita semua oke setelah kita membuat gulungan seperti ini dari kawat email ataupun lilitan seperti kalau tidak punya teman-teman bisa mengambil dari perangkat elektronnya yang sudah rusak biasanya banyak sekali lantas kita pasang salah satu kakinya pada kaki transistor yang belum kita pasang baik teman-teman ini sudah jadi alatnya bentuknya seperti ini saya akan mencoba apakah alat ini berfungsi oke teman-teman kita akan coba dekatkan solder yang mempunyai suhu panas apakah led ini menyala oke berhasil teman-teman jadi alat ini menjadi alat pendeteksi panas saya akan coba matikan lampunya biar jelas nah oke teman-teman jadi ini adalah sebuah alat pendeteksi panas oke teman-teman semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh